Bupati Langkat Belantikan ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Bupati Langkat Nomor 824 Garis Penghubung 158 Garis Miring K Garis Miring 2021 Tanggal 4 November 2021 Tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS Eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat Kedua puluh tujuh pejabat yang dilantik diantaranya adalah Pertama, Robi Dritawan Sitepu dilantik menjadi Camat Bahoro Kabupaten Langkat Kedua, Mulyani Bersembiring, Jabatan Baru Camat Sirapit Kabupaten Langkat Ketiga, Yanis Pratama Sitepu, Jabatan Baru Camat Selesai Kabupaten Langkat Keempat, Bahrum, Jabatan Baru Camat Hinai Kabupaten Langkat Kelima, Indri Nugrahini, Jabatan Baru Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Keenam, Muhammad Taufik, Jabatan Baru Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Ketujuh, Surya Dharma Ginting, Jabatan Baru Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Selanjutnya, Kedelapan, Saifullah dilantik menjadi Inspektur Pembantu Wilayah 5 pada Inspektorat Kabupaten Langkat Sembilan, Arman Purba dilantik menjadi Kabak Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat Sepuluh, Nanang Hadi Irawan, Jabatan Baru Inspektur Pembantu Wilayah 3 pada Inspektorat Kabupaten Langkat dan belasan pejabat lainnya Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin pada pidatonya meminta para ASN untuk meningkatkan tiga peran yang senantiasa melekat pada setiap pimpinan di satuan unit kerja diantaranya, pimpinan merupakan pelaksana kedua, pimpinan merupakan pengelola ketiga, pimpinan sebagai pemimpin serta menunjukkan kemampuan terbaiknya di tempat tugas yang baru sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Sebab, pejabat Eselon 3 sebagai administrator merupakan pejabat Eselon 4 sebagai pengawas adalah unsur penting bagi pimpinan sebelum mengambil keputusan dan kebijakan Laksanakanlah amanah jabatan secara profesional menjunjung tinggi loyalitas, kemampuan dan kompetensi serta moral yang kesemuanya ditujukan bagi kebaikan organisasi pintah bupati Dari Ruang Pola Kantor Bupati Langkat Tim Liputan Dinas Kominfo Langkat melaporkan Dari Ruang Pola Kantor Bupati Langkat